Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial yaitu cara menonton video YouTube sambil membuka aplikasi lain di komputer PC atau laptop kita. Namun, sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menonton video YouTube sambil membuka aplikasi lain, caranya sangat mudah. Yaitu pertama, kita buka dulu YouTube di browser kita. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian, setelah kita membuka YouTube, kemudian kita buka video yang akan kita putar sambil membuka aplikasi lain. Nah, di sini saya akan mencoba membuka salah satu video. Nah, ini contohnya. Kemudian, setelah video yang ingin kita putar sudah terbuka, selanjutnya silakan klik kanan dua kali pada videonya. Nah, di bagian ini silakan klik kanan dua kali di videonya. Satu, dua. Nah, seperti ini. Jadi, kita klik kanan dua kali pada videonya. Kemudian, di sini silakan pilih yaitu picture and picture. Oke, jadi silakan klik kanan dua kali pada videonya. Nah, seperti ini. Kemudian, silakan pilih picture and picture. Nah, kemudian perhatikan di sini akan muncul pop-up atau tampilan mengambang. Dan sekarang, browser kita sudah bisa diminimize. Nah, perhatikan videonya sudah tampil dalam bentuk pop-up atau tampilan mengambang seperti ini. Dan sudah bisa digeser-geser. Nah, kemudian juga kita bisa memperbesar atau memperkecil. Kemudian, kita sudah bisa membuka aplikasi lain sembari menonton video YouTube-nya. Di sini saya akan mencoba membuka yaitu aplikasi Microsoft Office. Nah, perhatikan. Di sini sudah bisa saya menggunakan aplikasi Microsoft Office sekaligus menonton video YouTube-nya. Nah, perhatikan. Oke, jadi dengan cara ini kita bisa menonton video YouTube sembari membuka aplikasi lain. Tentu, cara ini sangat efektif ketika teman-teman mengikuti sebuah tutorial di YouTube sekaligus untuk mempraktekannya. Nah, kita juga bisa membuka aplikasi yang lain. Contohnya, saya buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, perhatikan. Di sini juga sudah mengambang. Sudah tampil. Jadi, saya ulangi tadi caranya. Sangat mudah. Ini bisa kita close dulu. Caranya yaitu kita buka video YouTube-nya. Kemudian, setelah kita buka video YouTube-nya, kemudian di bagian video YouTube-nya, kita klik dua kali pada klik kanan. Nah, kemudian silakan klik picture and picture. Jadi, silakan klik dua kali pada klik kanan, lalu silakan pilih picture and picture. Oke, maka otomatis tampilannya akan mengambang seperti ini. Oke, teman-teman. Itu mungkin tutorial yang disebagikan hari ini yaitu cara membuat tampilan dari video YouTube mengambang atau menjadi pop-up. Sehingga kita bisa membuka aplikasi lain di komputer PC atau laptop kita. Jadi, cukup sekian. Dan, jika ada pertanyaan atau kendala, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.